Intro Kita beralih ke informasi lainnya Saudara 1 unit rumah di Kecamatan Rundeng Kota Sublusalam kembali Ludes terbakar Dalam kurun waktu seminggu ini Kebakaran telah terjadi sebanyak 3 kali Di Sublusalam Kebakaran rumah kembali terjadi Di Kota Sublusalam Hari ini 1 unit rumah dan 1 rumah Sarang Walet Ludes terbakar Cuaca panas dan hembusan angin Membuat api kian berkobar Hingga menyulitkan warga yang berupaya Memadamkan api dengan alat sadanya Api baru berhasil Dipadamkan setelah 4 unit Mobil damkar dan 1 mobil Tangki air berusaha memadamkan Api selama 1,5 jam Tidak ada korban jiwa dalam Kejadian ini namun 5 orang Kehilangan tempat tinggal akibat Kebakaran ini. Galaksa BPBD Sublusalam Ramadan mengatakan Dalam seminggu ini telah terjadi 3 kali kebakaran yang diduga Disebabkan arus listrik Ia mengimbau agar warga memperhatikan Jaringan instalasi listrik Dan disesuaikan dengan standar Nasional Indonesia Serta melakukan pengecekan Secara berkala pada instalasi Listrik di rumah Guna memperkecil resiko kebakaran Akibat korsleting listrik Terima kasih telah menonton!